Hai guys welcome back to my channel jumpa lagi kali ini video aku di channel Kartika Pertiwi kali ini aku bakal bikin video tentang pengalaman di UT pengalaman kuliah di UT pengalaman kuliah di UT itu yang pertama yang banyak banget orang bertanya-tanya kok bisa sih kuliah di UT kenapa sih mulai di UT banyak banget pertanyaannya dan disini aku jawab oke guys yang pertama alasan masuk UT alasan masuk UT itu yang pertama itu waktunya fleksibel waktunya tuh fleksibel ya guys yang kedua gampang masuk gampang masuknya yang ketiga biayanya biaya per semesternya tidak semahal tidak semahal harga handphone kalian harga gadget kalian dan banyak jurusan juga gitu guys dan pertanyaan selanjutnya banyak banget netizen-netizen disana netizen yang kita sebut yang selalu beropini katanya masuk UT itu gampang tapi keluarnya susah keluar keluar lulus dari UT itu susah gitu gambar nah aku kasih tau ya yang bilang keluar keluar lulus UT itu tergantung pribadi kalian masing-masing aku bisa dong lulus kita semua tuh sama-sama makan nasi kan aku bisa lulus UT tiga tahun setengah dan sekarang gelarku SS Sarjana Sastra aku mau cerita sedikit kenapa banyak bilang yang banyak banget yang kalian bilang susah banget masuk UT susah banget untuk keluar dari UT ya yang pertama gimana kalian semua pada umumnya sih semua kampus tuh sama pada umumnya tuh semua kampus sama kenapa kalian bisa keluarnya bisa lama ya karena kalian pertama kan ada cuti ya cuti ambil alikred ambil cuti panjang gitu kan kayak berat-brick gitu ya itu pasti bakalan lama ya ini trik based on experience aku grade bisa lulus di UT tiga tahun setengah ya yang pertama aku tuh selalu ngambil SKS 24 24 SKS per semester kalau orang-orang bisa ambil 12 atau 13 18 itulah kalau di mata kulit itu ada 144 SKS kan kita harus menyelesaikan 144 SKS dan aku setiap semesternya aku ambil 24 SKS jadi cuman jadi aku bisa selesai di semester tujuh Tuhan gue habiskan semuanya mata kulit semester tujuh sampai semester 8 gitu guys dan yang kedua kita tuh harus beli buku gitu loh kalau aku tuh ya based on experience gue tuh aku betul beli bukunya di di tempat kakak senior aku jadi bukunya tuh memang bekas guys tapi pada dasarnya ya isinya tuh sama gitu emang teori juga sama bukunya tetap sama jadi ya mending aku beli buku bekas gitu kan dan harganya juga lebih miring dan aku bisa beli buku misalnya aku udah beli misalnya nih nih aku ya misalnya semester ke depan itu ada next semesternya itu aku udah punya aku udah beli duluan gitu nggak kayak yang lain aku kan belum aku kan belum masuk misalnya sosial sosial linguistik masih bulan depan kok sosial linguistik ngapain aku beli aku nggak gitu guys di next semesternya semesternya semester semester tahun depannya atau semesternya itu baru ada sosial linguistik aku udah punya karena aku udah beli duluan kalau temen-temen aku kan semesternya masih bulan depan ngapain aku harus beli aku oh gitu nggak gitu guys caranya aku beli dulu apa yang kalian nggak lakuin aku lakuin dulu gitu tuh caranya terus rajin-rajin tutorial tuton untuk kita ada tuton tuh ada tugas satu tiga tiga terus diskusi juga tuh kita rajin ngerjain tuh terus kita belajar juga di modul tuh gunanya beli modul gitu guys tuh tuh nanti kita ada ujian ya seperti itu ya kalau kita nggak tahu ya pada dasarnya kita bisa tanya juga sama dosen di diskusi itu makanya rajin-rajin buka diskusi itu mempengaruhi nilai juga tuh gitu guys dan satu lagi niat-niat konsisten Insya Allah kalian bisa lulus tepat waktu dan nilai kok bagus kok kata siapa di situ masuknya susah nilainya susah juga enggak tergantung niat dan konsisten kita kalau kita niat konsisten pasti kita bakal dapat nilai kita yang bagus juga kok bisa aku juga bisa dapat ah katanya ah susah enggak dia tergantung kita gimana cara kita belajar kalau kita udah udah enggak nih ya terus males-malesan ngerjain ya sesuatu hal yang kita lakuin dengan males-malesan ya hasilnya juga bagus tapi kalau sesuatu hal impian kita kerjain dengan terus hati ikhlas dan kita konsisten pasti hasilnya juga memuaskan gitu guys pertanyaan ketiga solusi ya itu yang tadi solusi mendapat nilai bagus di UT ya ikuti tuton wajib baca modul dan tatap muka tatap muka itu nggak semua sih dapat tergantung jurusan kalau aku tuh jurusan sastra Inggris aku tuh cuman data dapet TTM itu cuman dari cuman sampai semester 2 selanjutnya tuh aku tuton terus gitu cuman kalau di kayak jurusan manajemen main accounting itu sering banyak TTM sih kita bisa ngadain TTM kita harus kumpulin teman-teman kita dulu teman-teman sejurusan nanti kita bisa bikin tapi kalau untuk sastra kan kebanyakan tuton gitu guys di kelebihan yaitu kelebihan UT UT itu universitas terbuka yaitu Universitas Negeri berada di semua kota dan semua di luar negeri ya kalau di luar negeri pun bisa ya Oke kalian bisa cek websitenya di WT nanti aku tulis di bawah ya websitenya dan menggunakan sistem perjalan per pembelajaran jarak jauh yang namanya dinamakan tutorial online dan biaya pendidikannya itu sangat terjangkau jadi kalau dan terakhir kalian bisa bekerja sambil kuliah deh aku lakukan itu sih aku sambil kuliah dan sambil bekerja dan alhamdulillah hasilnya lulus dengan tepat waktu ya ya di set gitu ya jadi ini aku menjawab semua pertanyaan kalian sudah disini jadi apabila ada pertanyaan lagi tulis aja di bawah nanti aku bakal jawab lagi ya sampai sini aja oke guys dan it's all for the video thank you for watching and don't forget to like subscribe comment video ini dan jangan lupa follow IG aku at Kartika Pertiwi see you in the next video bye 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 selamat menikmati